Polda Mitrojaya berhasil meringkus 3 dari 6 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan terhadap nasabah bank. Sedangkan 3 pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran. Kabit Humas Polda Mitrojaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pelaku mengaku tindakan tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali dan jika di total uang yang mereka dapat sekitar 100 juta rupiah. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya tembakan mainan, beberapa handphone, paku, obeng, dan jaket. Hari ini ada 18 kasus curas dan curat pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan terhadap nasabah bank. Modus ini, modus memang beberapa kejadian yang sering terjadi terhadap para nasabah bank. Ini juga sebagai himbawan nanti, saya berikan sedikit himbawan, sedikit sedikit buat para teman-teman yang akan mengaklir uang. Karena pelaku ini adalah satu komplotan yang spesialis untuk pencurian, pemberatan untuk mahan nasabah bank. Bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap para korban-korbannya. Tiga-tiganya masih JPO, kita sudah ngatongin nama-namanya, kita sudah melakukan pekerjaan. Pada saat kita menangkan ketiga orang tersebut, dan menunjukkan temannya yang lain, ESG ini berupaya untuk melawan petugas. Ada beberapa barang bukti yang boleh dilihat, termasuk ada senjata mainan yang dia pakai untuk mengancam petugas pada saat itu. Dengan tindakan petugas dan terukur, sesuai syarat-syarat yang ada, kita lupukan korban pada saat itu dengan tembakan, dan ESG pada saat dibawa ke rumah sakit, di tengah jalan negalunya. Dari Jakarta, Fitri dan Mega Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!